Halo teman-teman PTN Tangguh, selamat datang di channel Bimbel Eksis untuk persiapan UTBK 2022. Saya Kak Cepi dari Bimbel Eksis, pada video kali ini akan membahas materi tentang struktur pasar. Semoga video ini berguna buat kalian, oke baik kita mulai saja pembahasannya ya. Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang struktur pasar, ada baiknya teman-teman tahu dulu ya tentang pasar output. Nah pasar output adalah pasar yang memperjual belikan barang dan jasa. Nah kalau kita lihat dari jumlah penjualnya, di pasar output itu ada 4 macam jenis pasar. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar monopolistik. Oke teman-teman kita bahas yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar ini disebut juga dengan pasar persaingan murni. Ciri-cirinya adalah yang pertama, penjualnya sangat banyak. Yang kedua barangnya bersifat homogen, artinya barang yang diperjual belikan itu identik. Semua penjual menjual barang yang sama. Yang ketiga harga ditentukan oleh pasar. Ya setiap individu di pasar tidak bisa menentukan harga jual. Harga dibentuk oleh pasar. Dengan kata lain, setiap penjual bertindak sebagai price taker. Yang keempat, pembeli dan penjual itu bebas keluar masuk pasar. Tidak ada hambatan sama sekali bagi penjual baru untuk masuk ke pasar. Kalau pasar yang menguntungkan, boleh masuk. Kalau tidak, ya boleh keluar. Yang terakhir, setiap pembeli ataupun penjual punya informasi yang lengkap tentang pasar. Jadi pembeli, penjual tahu mengenai harga barang, tahu tentang mutu barang. Jadi tidak mungkin ada yang diboongin ya. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah bisnis penjualan beras ataupun gandum. Karena kalau kita lihat, secara sekilas gandum ataupun beras itu barangnya homogen. Dan penjualnya pun banyak. Namun banyak ekonom nyatakan bahwa sebenarnya pasar ini itu tidak pernah ada di dunia nyata. Kenapa? Karena ciri-cirinya sangat tidak masuk akal. Sulit menemukan sebuah pasar yang penjualnya banyak dan barangnya identik. Jadi sebenarnya banyak orang menganggap bahwa bisnis beras ataupun gandum itu adalah jenis pasar yang mendekati sempurna. Jenis pasar berikutnya adalah pasar monopoli. Secara bahasa, mono artinya satu, poli artinya penjual. Jadi pasar monopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Barang yang diperjual belikan bersifat unik. Artinya adalah tidak ada barang yang bisa menggantikan barang itu. Tidak ada barang yang bersifat dapat menggantikan secara sempurna. Nah berikutnya, produsen punya kemampuan dalam menentukan harga jual. Alias produsen bertindak sebagai price maker. Berikutnya adalah terdapat hambatan yang sangat kuat bagi penjual baru untuk masuk ke pasar. Bentuk hambatannya itu bisa berbagai macam. Seperti hambatan modal, hambatan regulasi, ataupun adanya hak-hak istimewa. Contoh dari pasar monopoli adalah bisnis penjualan listrik dan bisnis kereta api. Jenis pasar yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Jadi tidak banyak ya. Lebih dari dua, tapi tidak banyak. Kenapa sedikit? Karena terdapat hambatan yang cukup kuat untuk masuk ke pasar. Misalnya hambatan modal. Dibutuhkan modal yang sangat besar untuk masuk ke dalam industri. Ciri ketiga adalah barang yang diperjual belikan itu sedikit homogen tapi masih berbeda corak. Jadi tidak benar-benar identik. Ciri keempat, keputusan harga yang diambil oleh sebuah perusahaan akan mempertimbangkan harga dari pihak yang lain. Artinya kalau kita setting harga, harus mempertimbangkan berapakah harga yang disetting oleh penjual yang lain. Contoh pasar oligopoli di Indonesia adalah yaitu bisnis operator telekomunikasi dan bisnis semen. Kalau kita lihat contohnya, di Indonesia ada empat perusahaan besar yang bermain di bisnis operator telekomunikasi. Seperti telekom, Indosat, XL, dan Smartfriend Telekom. Sementara kalau kita bicara bisnis semen, kalau kita lihat jumlah pabrikan ya memang tidak banyak. Ya, hanya ada beberapa jumlah pabrikan besar. Nah, kenapa tidak banyak? Karena untuk berbisnis semen dibutuhkan modal yang sangat besar. Pasar yang keempat adalah pasar monopolistik. Yaitu sebuah pasar yang di dalamnya terdapat cukup banyak penjual. Tapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Barangnya terdiferensiasi atau berbeda corak. Jadi setiap penjual menjual barang-barang yang berbeda corak. Nah, di pasar ini setiap penjual punya kemampuan untuk menentukan harga jual. Jadi barang A, barang B, barang C itu harganya beda-beda. Namun, setiap penjual tidak bisa menjual harga barangnya jauh di atas harga pasaran ya. Nah, ciri berikutnya adalah pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Tidak ada hambatan sama sekali untuk masuk ataupun keluar dari pasar. Nah, yang terakhir adalah bahwa karena barangnya beda-beda, maka nanti setiap penjual akan aktif beriklan atau berpromosi. Tujuannya apa? Untuk menonjolkan. Inilah perbedaannya, inilah kelebihannya. Nah, pesan ini disampaikan lewat iklan. Contoh dari pasar monopolistik adalah bisnis penjualan mie instan dan sampo. Kalau teman-teman lihat, mie instan itu jadisnya banyak banget. Variannya juga sangat-sangat banyak. Ya, mie instan itu bentuknya beda-beda, rasanya beda-beda, kemasannya beda-beda, dan sangat banyak. Begitu pula iklan sampo. Ya, jadi sebenarnya monopolistik adalah bentuk pasar yang paling banyak ada di dunia nyata. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal SBM PTN terkait dengan struktur pasar. Ini adalah contoh SBM PTN 2019. Pertanyaannya adalah, pernyataan di bawah ini terdapat pada pasar persaingan sempurna, tetapi tidak terdapat pada pasar persaingan monopolistik. Yaitu, pilihannya adalah A, kurva permintaan berbentuk landai. B, kurva permintaan berbentuk horizontal. C, banyak penjual dan pembeli. D, dalam jangka pendek dapat menderita rugi. Dan E, tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar. Nah, untuk menjawab soal itu, kita harus membandingkan apa ciri pasar monopolistik dan apa ciri pasar persaingan sempurna. Kita bahas dulu ya pasar persaingan sempurna. Ini ciri-cirinya. Penjualnya sangat banyak. Barangnya homogen. Tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, bentuk kurva permintaan itu berbentuk horizontal. Kenapa? Karena setiap penjual bertindak sebagai price taker. Artinya, harga itu tidak dapat diubah oleh individu. Harga ditentukan oleh pasar. Dan harga hanya bisa diubah oleh kekuatan pasar. Nah, kalau kamu lihat di sini, di dalam kurva, harga itu tidak bisa diubah. Naik tidak bisa, turun pun tidak bisa. Jadi, berapapun jumlah barang yang dijual oleh penjual, harganya tetap sama. Inilah kenapa kurva demand dalam pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal. Setiap perusahaan dalam pasar ini, di dalam jangka pendek, itu bisa menderita kerugian. Kamu lihat di sini, kerugian tercapai terjadi ketika average cost berada di atas harga. Jadi, ketika AC itu di atas harga, maka perusahaan akan menderita kerugian. Namun, kerugian ini hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, setiap penjual hanya akan memperoleh laba normal, alias labanya nol. Nah, sekarang kita bahas tentang pasar monopolistik. Apa ciri-cirinya? Pasar monopolistik ciri-cirinya penjualnya banyak. Dan setiap penjual bebas keluar masuk pasar. Tapi di pasar ini, bentuk kurva permintaannya tidak horizontal. Melainkan miring ya, miring ke bawah dan cenderung landai. Nah, slope yang seperti ini, artinya apa? Bahwa harga itu bisa diubah-ubah oleh individu. Setiap penjual bisa jual harga tinggi ataupun harga rendah. Artinya harga bisa diubah-ubah. Dan di pasar monopolistik, bentuk kurva permintaannya itu cenderung landai. Sama dengan pasar-pasar yang sempurna, di pasar ini, Setiap penjual itu bisa menderita kerugian. Terutama dalam jangka pendek. Lihat titik C di sini, kerugian tercapai ketika average total cost berada di atas harga. Jadi kalau AC di atas price, maka perusahaan akan menderita rugi. Dan rugi ini pun hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, di pasar monopolistik, setiap penjual hanya akan memperoleh laba normal alias labanya nol. Nah, kalau kita bandingkan keduanya, kira-kira ciri apa sih yang ada di pasar persen yang sempurna tapi tidak ada di pasar monopolistik? Maka jawabannya adalah yang B. Karena B itu di pasar persen yang sempurna, bentuk kurva dimennya horizontal. Sementara di pasar monopolistik, bentuk kurva dimennya itu landai. Soal berikutnya adalah SBM PTN 2018 tentang pasar oligopoli. Pertanyaannya adalah, berikut ini merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan oligopoli. Kecuali, A. Sulit masuk ke dalam industri. B. Terdapat beberapa penjual. C. Menghasilkan barang yang berbeda corak. D. Rasio konsentrasi dari 4 perusahaan terbesar lebih dari 40. Atau, concentration ratio lebih dari 40. Dan yang E. Kurva permintaannya berbentuk patah atau kindyman curve di mana bagian atasnya bersifat inelastis dan yang bagian bawah bersifat elastis. Nah kita bahas ya, manakah yang bukan merupakan ciri pasar oligopoli. Sebenarnya, kalau kita cari, maka yang A ini adalah ciri pasar oligopoli. Sulit untuk masuk ke pasar. Karena terdapat banyak hambatan. Salah satunya adalah hambatan modal. Dibutuhkan modal yang sangat besar. Yang B ini pun ciri pasar oligopoli. Terdapat beberapa penjual. Lebih dari dua, tapi tidak banyak. Yang C ini pun ciri pasar oligopoli. Jadi bukan jawabannya. Menghasilkan barang yang berbeda corak. Tidak benar-benar homogen. Tinggal D atau E. Terkait D dengan E, kita akan bahas di slide berikutnya. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah perbandingan concentration ratio di tiap-tiap pasar. Pasar persen yang sempurna, concentration ratio-nya itu 0%. Artinya, setiap penjual itu memiliki tingkat kekuatan yang sama. Tidak ada penjual yang dominan. Sementara di pasar monopoli, itu 100%. Jadi, market share dikuasai oleh satu penjual di pasar. Sementara oligopoli, itu concentration ratio-nya kurang lebih dari 50%. Jadi, kalau tadi dibilang misalnya CR4 lebih dari 40, itu berarti ini pernyataan yang benar. Ini adalah ciri pasar oligopoli. Di mana empat pemain terbesar di sebuah industri menguasai lebih dari 40% market share pasar. Nah, ini bentuk kurva demand dalam pasar oligopoli. Bentuk kurva demand-nya itu patah atau keen demand curve. Di mana bagian atas ini cenderung landai, yang bawah ini cenderung curam. Kurva permintaan yang landai, itu artinya permintaan bersifat elastik. Sementara kurva permintaan yang curam, itu artinya permintaan bersifat inelastis. Jadi, di dalam kurva permintaan yang patah, bagian atas itu elastis, landai. Bagian bawah itu curam. Kalau kita kembali ke dalam soal, maka manakah jawaban yang tepat? Tadi kita sudah bahas ya. Yang A bukan jawabannya. Yang B juga bukan. Yang C juga bukan. Yang E, yang D maaf. Ini ciri pasar oligopoli. Jadi, ini pun bukan jawabannya. Maka yang benar adalah yang E. Kurva permintaannya patah. Tetapi seharusnya bagian atas itu elastis, bagian bawah inelastis. Jadi, ini bukan ciri pasar oligopoli. Baik, itu tadi pembahasan tentang struktur pasar. Kakak punya tips sederhana buat kamu yang pengen lancar UTBK 2022. Yang pertama, perbanyak latihan soal. Yang kedua, tanya sama guru kalau emang perlu. Semoga video ini berpengaruh buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk bantu channel kami. Dan jika kamu punya pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.